Gaji pertama dulu, lu ngomong dulu gaji pertama Gaji pertama dulu 3 juta Orang di luar sana itu dikirain saya udah double-double digitku gitu Jadi lu double-double digit? Moro! Gua tuh sumpah demi Allah Rasulullah ya Iya, karena kamu gak pernah merhatiin asisten kamu yang ikut dari pagi sampai pagi Sen-sen sebagai junior, lu suruh terus Bukan sen-sen, sen-sen sekarang masih enak Bos jam 11 sudah pulang, dulu gua dari pagi sampai pagi motor-motor gak pulang-pulang Laik, 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 gratis, tepetan, dibentet, hombol merah, hombol merah, hombol merah Jangan lupa, tepetan, gratis Oke, hari ini kita akan podcast bersama Muhammad Sadili Muhammad Sadili Marken Nama lu Muhammad Sadili Marken ya? Enggak, Sadili Marken Enggak, lu ada Muhammadnya gak? Enggak Lu ngaku ke gue ada Muhammad Sadili-nya? Enggak, Sadili Marken Yang bener, deket dong ke Mike, gimana lu? Iya, Sadili Marken Kenapa lu jadi Mary sih namanya? Enggak tau itu Enggak serius Enggak, aku tuh Nama panjang, nama panjang Mary Patricia Fernandez Dewi Hula-hula Teralala Terili Menari-nari di atas kursi Sampai pagi Enggak berhenti-berhenti Sampai terus lagi Lagi ulangin Coba ya Mary Patricia Fernandez Dewi Hula-hula Teralala Terili Menari-nari di atas kursi Sampai pagi Enggak berhenti-berhenti Terus Sampai nanti Pagi Enggak, enggak Pasti beda Pasti beda Mary Patricia Fernandez Dewi Hula-hula Teralala Terili Menari-nari di atas kursi Sampai pagi Enggak berhenti-berhenti Sampai nanti Oh bener Berarti dia ingat Itu siapa yang kasih nama panjang lu itu? Temen-temen dulu Hah? Temen-temen bareng gitu Sama temen-temen makeup artist Kok awalnya kan lu Laki banget Kok bisa jadi gak laki banget dulu? Kok gak laki gimana? Sama aja Ada lu fotonya nih keluarin nih Ada ada ya? Lu kasih ya fotonya keluarin Foto yang apa? Ada yang ini nih Itu mau foto-foto jaman Jahidah Jahidah dulu Itu emang karena lu memang pengen jadi makeup artist dulu Iya karena aku dulu jadi pengen jadi makeup artist Lu katanya lu pesantren Iya aku alhamdulillah dulu pas setelah selesai madrasah Sama orang tua dimasukin pesantren Terus? Dimasukin pesantren tapi Gak sampe selesai Karena kan orang tua-orang tua gak mampu gitu ya Jadi lu kalau masuk pesantren madrasah ngaji pinter? Iya alhamdulillah masih bisa Coba-coba baca satu surat Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal-Quranil Hakim Innaka minal mursalin Ala siratim mustaqim Tansilal asisirrohim Litundiro kawmamma undiro abauhum Fahum wafilun Sadaqobahulahim Ntar lagi mau kuasa loh ini Amin Sebulan lagi ya Lagi Mary hebat deh Alhamdulillah Kok pengennya Kapan lu mau dipanggil Sadili lagi? Sudah dari kemarin-kemarin Wah orang Jakarta taunya Mary Tapi saya mau ngilangin makanya Saya kalau misalnya ada WA yang manggil nama Om Mary itu berarti baru kenal Tapi kalau udah yang ada manggil Tante Mary itu berarti kenal lama gitu Jadi sebenarnya sih saya mau ngilangin Oh kalau ada yang bilang Om Mary itu baru Kalau Tante Mary itu udah lama Baru juga Iya baru maksudnya Keluarga lu manggil lu apa? Dili Oh kalau Dili keluarga Iya kalau Dili keluarga Kak Dili semua ponakan-ponakan Kak Dili mandili gitu Berarti kalau Om Mary itu berarti baru kenal Baru kenal Karena kenal saat lu jadi Om Tante Mary 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu benar Kalau Dili keluarga Dili keluarga Sadili yang baru Karena udah digaung-gaungan sama Sadili Sadili Kalau Sadil Ada gak emangnya? Gak ada Gak ada? Gak ada manggil Sadil Pasti Dili Sadili Dili gitu loh Kalau Mary Patricia Fernandez Itu jaman Jahiliyah dulu temen-temen saya Gitu Jadi lu sekarang umur udah berapa sih? Udah kepala empat ah Udah tua Cepetan kalau mau beli rumah kan Gua beliin cepet lu nikah Gua heran ya Ngebahas itu Ini tuh kayaknya berulang-ulang dulu Dari dulu Bukan kan ku bilang Padahal dulu Di warung Ekomando Tebet Wana Bagigi Teh merah Pak Roni Aku Men lu udah punya rumah belum? Masih ngantra Gitu dulu Terus Yaudah gampang Nanti kalian Ku kasih rumah Ini satu pun Gak ada yang dikasih rumah Cuman Pak Salim doang Iya kan Tandanya berarti Sekarang Ini deh Gua kasih Kasih penawaran deh Katanya bilangnya Enggak sekarang umur lu berapa? Udah 43 Rumah kan di kampung ada Alhamdulillah ada Di Jakarta belum Belum Jadi selama ini ngontrak terus Kenapa lu gak nyicil rumah? Gak cukup ruidnya? Iya sekarang kan Kalau misalnya Gaji dibagi-bagi gitu kan Dibagi siapa? Orang tua Saya kan ada cicilan juga Cicilan apa? Saya pengen Di kampung Misalnya ada orang jual tanah Terus pengen beli tanah gitu ya Terus BPKB mobil Saya sekolahi Terus saya cicil bulan Di kampung Tanah berapa sih? Biasanya Harganya Kalau di kampung Aku sih tanah gak meteran Dia kayak Apa? Petakan gitu Perpetak berapa? Kemarin sih aku Perpetak Dari pertama nih Aku beli Ada yang 3 juta Satu petak Katanya lu udah punya Hampir satu hektare di kampung Ya alhamdulillah sih Enggak sih Enggak Kalau satu hektare Enggak Hampir Hampir lah Tapi ya alhamdulillah Ya hampir Alhamdulillah Tuh kan dia mah Dia banyak tuh Enggak Udah tanah di kampung Enggak Tapi kan dulu Ini di Mandura kan hampir satu hektare Terus ada musola Iya kan Dan rumah yang gue dateng waktu itu kan Iya rumah itu kan Ibaratnya tanah-tanah warisan Tinggal saya ngebangun gitu Kan nambah-nambah lagi Tanahnya kan Ya alhamdulillah Jadi saya punya Tanah di kampung itu Dari waktu saya dulu Jual sate Ada Dulu jual sate ya? Aku kan dulu jualan sate Sate Madura Dimana di kampung Ada tanah yang saya beli tanah itu Dulu Tiga juta Sekarang itu udah Lumayan harganya Udah berapa? Udah lima puluh juta Sekarang ya iya Segituan kali Terus Pas saya kerja sama AA Juga ada Beli gitu Terus Lu kalo Di kampung Apalagi yang pengen lu persembahkan Buat keluarga di kampung Lu ngerti sama gue udah berapa tahun? Lima tahun Hitung aja sendiri Saya gak bisa ngitungnya Kok lu gak bisa ngitung? Enggak sih Gini kalo AA ngomong Persembahan apa sih sebenernya Yang pengen saya kasih Buat keluarga saya di kampung Sebenernya sih Kalo ibuku Saudaraku Semua ponakan-ponakanku Karena kan Saya ada beberapa keluarga Dari Ada ponakan Ada sepupu Yang bener kita itu Dari bener semuanya Keluarga gak mampu Kalo orang-orang Bukannya saya merendah nih ya Kalo orang-orang kan ada yang satu Mungkin Agak-agak lumayan Bagus Rezekinya Kalo aku kan merendah Jadi Kalo aku kan semuanya itu Jadi saya ngasih sana Ngasih sini Ngasih kayak gitu Terus Ponakan-ku sendiri Misalnya mau nikah Ya nikahnya sama aku Cerehnya sama aku Nikahnya lagi sama aku Cereh kayak gitu Maksudnya Siapa saudara lu? Ponakanku Lu nikah Lu nikahin Iya aku nikah Terus lu yang cerahin juga Iya dia cerah Dia nikah lagi Ya nikah lagi Maksudnya apa yang lu yang nikahin Lu yang cerahin Gara-gara lu cerah? Enggak bukan gara-gara aku Dia gak setuju Eh dia Gak cocok dengan rumah tangganya Jadi lu yang biayain semua Iya bener Terus lu pertama Ke Jakarta tuh Tahun berapa sih? Tahun berapa lupa Enggak jadi apa Dulu kan jadi Jadi tukang sate Iya sate Enggak disini Sate Oh di Jakarta Sebelum jadi make up artist Yang rambutnya masih panjang itu Yang tadi? Sate Jadi jualan sate masih begitu? Hah? Masih daneng gitu? Ya bener lu Jualan sate Dimana? Saya tuh dagang sate Di daerah Depok Deket Mosiraya Ya mungkin buat orang-orang Warga-warga Rokan Terus Banyuasin Terus Musiraya Gang Agnati Semuanya yang di Depok ya Buat kalian Ini aku sekarang Ngemar Raffi Ahmad Berapa tahun lu jualan di Depok? Dulu itu saya Setahunan Setahun? Sama siapa lu jualan sendiri? Bibi Nah tapi lu serius pake danan cek Maksudnya lu kan pake rambut panjang gitu Kan gue nanya Maksudnya pake rambut panjang gitu Ya rambut lu panjang gitu Dikuncir gitu Berapa lakunya Biasa sate? Sate waktu itu masih 700 perak Satu Tahun berapa itu ya? Gak tau tahun berapa itu Jadi sehari dapet berapa dulu? 15 ribu Sehari Itu udah untung Enggak kadang dapet 15 ribu gitu Iya 15 ribu potong belanjaan Iya Saya kan dagangin punya bibiku Oh Lu dapetnya 15 ribu Iya Jadi ini ke Jatah lu Jatah lu 15 ribu Jatah ku 15 ribu Berarti ku 15 ribu Lu kayak 30 hari Setiap hari Setiap hari lu jualan ya? Ya gak tergantung dari laku Enggaknya Berapa dulu dapet berapa dulu? 300 ribu Enggak 150 Sebulan Iya Terus udah punya apa dulu? Waktu jadi Waktu jadi tukang sate 150 ribu setahun Cukup gak? Iya saya kan makan sama bibi Disitu kan Terus Ya Buat tabungan saya itu Ya saya kumpulin Saya nebeng ke bibi gitu Jadi Lama-kelamaan Saya beli Kambing Beli sapi Kau jadi makeup artis gimana tuh? Jadi makeup artis? Ya gara-gara Pertama kali enggak Lu dari jadi tukang sate Kenapa berhenti? Terus lu jadi apa dari situ? Langsung jadi makeup artis Belajar makeup dari mana? Udah hasrat? Enggak Bukan hasrat Di kampung Sebelum saya berantau ke Jakarta Saya itu udah ngerias pengantin Oh udah waktu di kampung? Iya di kampung Bareng anak-anak Temen-temen Pas udah sampe Jakarta Ada Ada saudara Di stasiun Depok Baru Terus Dia Ngasih oleh-oleh gitu Dari kampung kan Terus ngasih oleh-oleh Dari kampung Saya nyamperin Yang gede Soda Ih handphone ini mah Banyak Lihat nih Punya iPad Punya handphone Ih iPhone-nya mampus 12 loh 12 mana? Belum Kalau belum dapet Sabarnya Sabar ya say Kan ada iPad kemarin say Yang gede Sada sasa Terus dari situ Dari situ ngapain Nyampe mana tadi aku lupa deh Ya itu Lu kan tadinya Rias pengantin Habis Rias pengantin Nah ada saudara Yang kerja bubur kacang hijau Satu kampung sama aku Di deket stasiun Depok Baru Terus Saya pulang kampung Tetanggaku itu yang ada disitu Dikirimin dari kampung Oleh-oleh Nih tolong kasih Saya kasih lah kesitu Terus disitu ada temen Terus? Temen Udah almarhum A tau gak airin zaman dulu Kau Iya Make up Make up iya Mau gak kamu Make up Masuk Rias pengantin Apa? Make up di sinetron Ya aduh Oh itu airin almarhum Iya aku mah Airin almarhum Di PR berapa tuh pertama kali Jadi ikut-ikut Asisten make up dong 150 Satu episode Satu episode Satu episode Satu ribu Jaman dulu kan seminggu sekali Seminggu sekali Ya kan bukan stripping Bukan stripping Seminggu sekali Jadi Shooting itu Empat scene gitu Dalam satu harinya Satu minggu itu harus habis Selesai Jadi Sebulan lumayan Bisa dapat 500 ribu 500 ribu Iya bener Lumayan loh Abis dari situ Kan dulu 150 ribu Tukang sate Jadi make up 600 ribu Abis dari situ Saya belum ada tabungan itu Masih ditaruh di bawah lemari Di sela-sela Apa ya duitnya Lu ngontra? Enggak Enggak Masih ke bibi Habis itu Saya terus Beli kambing Beli sapi Gitu di kampung Gitu Terus Tak lama Shooting-shooting Ketemu bos kan Oh disitu Berarti waktu gue Waktu pas gue ketemu lu Yang dulu pertama kali itu Dimananya Cinta di lantai 9 bukan? Iya Eh sebelum itu Udah bukan? Enggak Iya cinta di lantai 9 Amasak Parah itu kan Nga-nga Amasak Nina Sakina Amasak Amasak Mbak Ari Ajis Itu pertama kali ketemu lu tuh Iya Itu tahun 2000 Apa ya? Lupa Iya 24 Aku pokok aja lupa Aku awalnya 24 kali ya 2000 Iya 2000 Nah dari situ 2003-2004 lah Cinta lantai 9 Yang bos kalau dateng Yang bos kalau dateng ke lokasi kita di Aduin gitu Apa? Yang dibikin game-game dulu Oh iya dulu Jadi kita tuh Jadi asisten artis dulu sama si Noni gitu-gitu Iya sama Bibi Noni Aku jadi asisten make up gitu Yang bagian Tacap-tacap Aku dari situ baru ikut gue Baru ikut bos Lumayan nomor itu sekarang Sampai lu udah kaya Dulu pertama kali di Gajamo gue berapa sih? Ingat lu? Gak mau ngomong aku Pertama kali Lu ngomong dong Pertama kali Kerja dari pagi Gue kalau inget sekarang Antara sakit hati sama sedih Udah cepet Lu pertama kali Di bareng aku Ntar dulu Gue mau ngomong dulu Antara sakit hati sama sedih Kenapa sih? Gue kerja dari pagi Habis sholat subuh Jalan ke rumah dia A di kakinin dia A Ya Mir Ayo Ntar kita kalau Jam 6 dari Dari lebak bulus Jam 6 ke RGTI Itu udah gak bisa jalan Pasti udah telat Nanti diomili nama opah kan Ayo Belum Belum di lebak bulus gue Belum di lebak bulus 5 menit gue Di rumah sebelum 5 menit lagi nih gitu Eh lu udah ikut gue Belum di luar gue petaburan Belum ya? Enggak saya tugas di ini Masih pendi itu yang tugas disana Saya kan tugas gak langsung ikut bos lari Eh Enggak langsung ikut bos ke TV-TV Terus? Oh iya siapa Iya 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 Terus? Saya ditugasin di senetron doang Pertamanya Kan terus Berapa sih dulu digaji sama gue berapa? Kan udah naik 20 kali lipat 20 kali lipat Saya naik gaji tuh udah Seumur kerja sama dia 2 kali Kalau gak salah Eh 3 kali Kan bonus gede Ya udah sekarang Mumpung disini mau naik gaji gak? Bonus apa? Ya mau naik gaji Ya udah mau naik gaji berapa? Makanya mau naik gaji Tau gak? Gue kadang sedih nih Ini cepet mau naik gaji Ntar dulu gue mau ngomong Yaudah Biarin aku ngomong dulu Yaudah gue diem Pas gue jalan sama Tante Ami Gue ada pergantian Bukan Teh Mira lagi Yang megang keuangan AA Tante Ami Meri Tante Ami nyusul Aku nyusul Mbak Gigi ke Singapur Meri Meri dikasih AA Berapa gajinya? Tante Mending Tante gak usah nanya Sekarang kan gue oke Yang megang keuangan Kan dulu bukan gue yang megang Kan dulu ada orang Kan mana gue tau Gue tuh gaji-gaji orang aja Gue gak tau Orang duit gue masuk aja Gue gak tau Ya makanya jangan pernah berpikiran Kalau saya dapet duit dari bos itu Buat si A, si B, si A, si B Emang bos merapa gaji saya? Apa sih gaji? Gaji Saya kadang-kadang suka sakit hati Bukan masalah nenek-neneknya Tante Ami gitu Meri berapa? Tante kan sekarang Tante udah tau gaji saya berapa Ya Allah Meri Katanya Dikirain sama aku Gaji AA Gaji kamu tuh gede Dari AA Tante Saya gak mau banding-bandingin Sama orang lain Orang di luar sana itu Dikirain saya udah Double-double digitku gitu Jadi lu belum double digit? Moro! Yaudah lu double digit sekarang Double digit berapa? Berapa? Gak berapa Makanya Gue kan gak tau sekarang berapa Coba tulis disini Gue tuh sumpah demi Allah Rasulullah ya Iya karena kamu gak pernah Merhatiin Asisten kamu yang ikut Dari pagi sampai pagi Kadang-kadang Tidur di basement RCTI Saya berdempen-dempenan Itu gak pernah diaturin Gak pernah diiniin Uang gojek pun Saya sendiri Apaan lu Rebers lu? Iya sekarang Dulu mana? Dulu lu kan harusnya ngomong sama manajemen Manajemen gue yang dulu Manajemen mana? Gimana? Harusnya dia gak perlu Saya ikut keluar kota Off air Bawa duit Kantong-kantong Ada gak buat saya? Sementara Olga Setiap pulang Dulu Alma Rom Nih Nih buat asisten Saya sediem aja Lu kenapa gak minta sama gue? Gimana mau minta? Saya pernah ngomong ke tembira Gimana cepetan gue? Nih Ini lagi Gaji lu Gaji lu Gaji lu Gaji pertama belum kejauh Gaji pertama dulu Ngomong dulu gaji pertama Gaji pertama dulu 3 juta Oh kan lumayan Tapi kan gue dulu Belum punya duit Coba lu cepetan gaji lu berapa? Sekarang Tapi kan sekarang Kerja lu juga dikit Cuma sama Gigi doang Iya wajar lah Saya dapet itu Ini orang-orang kantor ini Dikit-dikit Per 3 bulan Lu kan dapet bonus Dan emang saya dapet bonus Lu kenapa saya mikir? Lu kenapa gak minta? Lu gimana mau minta Artinya dengan mereka yang ngerti sendiri Ya udah cepet Cepetan Lu sekarang berapa? Cepet Lama lu Gue hitung sampai 10 gak jadi Gini Tapi kan lu Eh tapi lu kan Kok gak bisa Eh dapet Tapi kan lu dapet banyak bonus Gak dapet banyak Gak dapet Iya alhamdulillah Dapet bonusnya Banyak kan Dapet bonusnya Ya alhamdulillah Elektronik Iya handphone Mobil Iya mobil Iya kalo dipikir-pikir Itu bonus doang Yang apa Ini bonus yang terguda doang Lu mau nulisnya Udah itu udah Cuman saya ini nih Ininya Sinyalnya gak ada Lama emang gak boleh Sinyalnya gak ada tuh Pake itu dong Wifi Wifinya gak tau Ya elah Udah kalo ini gak jadi nih Ini nih Ini kesempatan lu Sekarang Iya Udah kan udah Apaan Yaudah gue naikin Ini masuk Gue naikin ya Iya Buat lu ya Iya Segini nih Giran pasalim Giran pasalim beli rumah dibeliin Gue dijanji-janjiin doang PHB-in doang Iya kan gue bilang Lu kalo udah kawin Kalo dia kan Alasan kawin-kawin apa Saya pengen ngajak ibuku tuh tinggal disini Yaudah Yaudah nih dengerin ya Kalo si salim kan ada anaknya Ada istrinya Ibu lu kan emang maunya Tinggalnya di kampung katanya Iya kalo misalnya mungkin rumahku kan Ibu aku tuh waktu itu diajak kesini Gak nak Soalnya Kampung kerja disini-sini aja Berbaktinya lu Baik sama gue Kan namanya manusia tuh Bukannya gue Dengerin ya Bukannya gue Sengaja Gak Menaikan Gaji kan dulu kan ada Ada lu tau ada Bu Mira Ya Allah Bos kan seharusnya Bos itu dari Makanya dari sekarang Harus Gak harus gini Harus mengerti Apa harus mengerti Sama orang yang dibawah Kayak dulu Saya kadang-kadang gak pulang Pulang cuman Saya muntah turun dari mobil Kenapa lu muntah hamil Bukan masuk angin Gak ada dalam Tanya Teh Mira itu Dalam 6 bulan Tiap bulan 1 hari pun Libur gak ada Sekarang lu mau libur terus Jadi Sen-sen jadi lu Sen-sen sebagai junior Lu suruh terus Bukan sen-sen Sen-sen sekarang masih enak Bos jam 11 udah pulang Dulu gue dari pagi Pagi motor-motor Gak pulang-pulang Yaudah ini Denger Ini segini Mau berapa Coba pengajuan dulu Dari lu mau berapa Cepetan gue pengen tau Coba gue pengen tau dulu Lu gila atau enggak Coba Si reganya gothic Udah segini Tau enggak Asal A-A tau Kan Sekarang kan udah Koya Enggak dia Nih Reganya gothic Asal beneran Yaudah jangan segitu Lalu segitu Lalu segitu Yaudah Lu Gue tanya Enggak mungkin segitu Iya Enggak mungkin Tanyain kalo gak percaya Enggak mungkin Gue segini aja Enggak mungkin Jangan Terus Lu kalau segitu Lah katanya aku suruh milih Sekarang berapa Mau ngasihnya Heran gue kadang-kadang Udah gini aja Dulu nih ya Dari gue Ya Allah Sekarang gini Lu dengerin gue dulu Iya Mau dengerin ya Iya dengerin dulu ya Segini dulu Kemarin udah naikin kan Udah udah naikin Segini kan Iya cuman kan Kemarin naikin tuh Udah 12 tahun Atau 13 tahun Baru naikin Ayo Jadi mana-mana Itu rata-rata Orang-orang setahun sekali Nih Setahun sekali Iya Ini dengerin dulu ya Rata-rata Lu cek ya Di setiap perusahaan-perusahaan gede Kenaikan itu Paling 10% 15% Tau 10% 15% Kalau dikalikan dengan lemburnya Habis maghrib Dari jam 4 sore Sampai pagi Lu kenapa ngomongin sekarang Ya harusnya bos tau Ngerti dong Lu kan ada manajemen Yang ngurusin Gimana ngurusinnya orang Yaudah Segini dulu Segini dulu Berisik lu ya Saya suruh buka-bukaan Ya saya buka-bukaan Nggak naikin lagi jadi segini Ya Oke Ya oke Ya Pengen Yaudah segini aja deh Nih Kenapaan sih Gimana Kan eh Tapi kan Eh dengerin ya Tapi kan lu dapet Duit shooting Dapet Duit shooting Segini ya Kan dulu Tapi kan lu Tapi kan lu dapet Duit shooting Shooting apa Shooting Shooting apa Janji suci Ya karena janji suci Kan kita nggak tau Gini Gini dulu Gini dulu Kan biar nggak Kemarin Yang lu kasih gua segini Kan ini baru naik Iya Ya kan Itu baru berapa sebulan lalu kan Ya udah ntar dulu Eh Bukan naik namanya itu Katanya mau naikin berapa Yaudah ini spesial dulu Segini dulu Ya Janganin dulu Nah Kalau lu nggak senyum Saya kan orang baik Bos Kalau segitu nggak apa-apa Tapi Aku cuman Ngingetin aja Tiap tahun itu ada kenaikan Karena buat Aku tuh harus beli sabun Beli Sabun buat apa Ya belanja bulanan Kan gitu Ya udah belanja bulanan Nanti tinggal dari gua Tuh Selesai Nggak mungkin Kok nggak mungkin Ya minta mu lu Lu minta duit lu Lu Orang Minta gojek aja Saya empot-empotan Tapi nggak dikasih dari dulu Kalau itu kan tinggal reimburse doang Iya Tau Tuh Iya kan Iya tapi kan kemarinan ini Yaudah Yaudah jangan berisik Jangan berisik Bisa gini dulu Oke Segitu kayak tadi lah aku Jangan dulu dong Mana ada kenaikan 100% 100% Udah wajar 13 tahun Nggak naik bos Nih ya Bonus nggak ada 13 tahun Taruh ya gue mikir Lemburan nggak ada Kalau orang kantor Lembur 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 Emang ada lembur Eeeh Bubrak Wah kan gue nggak tau Kalau ini kan Makanya harus tau Yaudah dengerin dulu Yaudah ini dulu Nanti tunggu dulu Nanti kan Lu kan sekarang Lu kan udah bukan Lu Ah ntar dulu nih Lu kan bukan Lu bukan kerja sama gue Sekarang Lu sama Nagita Sebenarnya sih gue udah nggak ada kewajiban lagi Kalau nggak gini Lu sekarang Nah lu udah nggak berikut gue Enggak segimanapun Segimanapun kan rumah tangga Bos itu dari dulu yang bos saya Ya tetap yang kepala keluarga Nggak usah ini Nggak usah ini Nggak usah ini Nggak usah ini 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 ya yang tadi ya Yang pertama ya Yang pertama Aduh baik Jangan bisa Yaudah gini Nanti kita Yang pasti segitu dulu Iya yaudah Nanti Ih astagfirullah Oke nggak Bener Iya Senyum dulu dong Sekarang gue mau naik lu Kenapa Oh ini Eh gue mau ini dulu Sini Ada cemilan Authentic gue nggak Ini Ini ada Yang Kata Oma Telur gabus Ini rasa keju Shadar Inggris Ini juga Ada kata Oma Telur gabus Rasa gula aren Nih nanti lu cobain Gula aren Nah yang ini nih Kata Oma Telur gabus Rasa Baladuk Ada Dicobain dulu dong Coba dong Nih Kata Oma ini tuh Nagi banget Soalnya ini Lezat dan alami Renyah Tanpa pengawet Enak kan Enak banget Ini pas banget buat Cemilan dirumah sambil nonton TV Bos Apalagi lagi hujan-hujan Ini nggak pake pengawet dan MSG Jadi aman banget ini Untuk keluarga Aku suka banget bos Makan ini Enak banget rasanya Bener banget Ini aman banget nih buat keluarga Dan bener-bener rasanya Authentic Indonesia banget Nggak ada yang sama Dan renyahnya Bikin kangen Ini renyahnya juga alami Bos Renyah lho Renyah alami Authentic Jadi ini variannya udah banyak Tuh Jadi kalau setiap kali ada Asar keluarga Kalian bisa sajikan Untuk keluarga Kalian Sudah ada di Alphamart Dan supermarket terdekat Kalau yang ini Yang aku cobain Rasa Balado Padang Ini pedisnya nih Dari Padang Baladonya tuh kerasa banget guys Padang dari cabai asli Manis dan asin Kalau yang Merry Makan Telur gabus rasa gula ren Kata omannya gitu Manisnya pas Nggak enak Dan juga dari aren asli Enak banget Mantep ya Karena kan Lo udah Udah nggak kejama gue lagi Ya sama aja Lo kejama Nagita Ke bos Ke bagana Nggak nggak Lo sekarang pilih gue atau Nagita Ya kan bos dua-duanya sama Ya bos lah Tapi beda lu Kalau sama Nagita Beda gimana Jadi udah ya Gila ya Segini dulu ya Oke ya Iya tapi nanti kan Naikin lagi Eh Sekarang gue mau nanya sama lu Sekarang kan Lu udah laki-laki banget nih Apa yang membuat lu berubah Yang tadinya Belum selaki-laki ini Sampai lu berubah Jadi laki-laki banget Gara-gara apa Apa hal yang merubah lu Karena waktu pertama ketemu lu kan Lu pake Rambut banyak Kalau berikut aku sih Aku yang ngerubah sifatku Udah jadi kayak sekarang ini Ya orang kan Perjalanannya Dari muda Terus Modanya kayak apa Terus ini Umur sih Umur Jadi aku sekarang Udah udah Kemana aku nih arahnya Ntar aku ini Kemana Kemana Kayak gitu Tapi lu udah mau nikah Ada perasaan Ada Tapi aku tuh Kalau misalnya Ada jodoh buat aku Pengennya yang udah langsung nikah Jadi rumah gimana Jadi taruh Jadi rumah sama Gua gimana Urusannya Ya gua pengennya cepat-cepat bos Mumpung Ya udah tua sih soalnya Jadi lu pengen punya rumah disini Coba lu berdoa dulu Mudah-mudahan Secepatnya dikabulkan Allah subhanahu atas Doa kisuh udah lama sih Udah berdoa lu Belum dikabulin Mau kapan dikabulinnya Ya pengennya sih Ulang tahun Aku besok Aku udah punya Oh kode Tanggal 14 Juni Saya ulang tahun Wah masih covid Urusan covid Apa itu apa? Nggak ada urusan covid Orang kan Masih dalam keadaan Belum stabil Jangan pernah menunda Nunda janji Eh kan gue dijanji Kalau yang ada satu proyek gue berhasil Iya tau Tapi kan udah berhasil Udah jalan Berhasil dari mana Baru tiga episode Iya kan? Amin ya Kenapa sekarang Endir-endirnya jadi proyek Dari dulu sebelum ada proyek nanti Dari nanti Semen nanti Iya terus aja gitu Tapi kan lu kan belum nikah Lu mau nikah Kenapa urusan Aku nikah apa enggaknya sih Ya Itu mah Kan janji bos Biar gue ngasih motivasi Coba nih gini aja deh Buat yang lagi nonton Tolong komen deh Menurut kalian Aku kasih rumah ke Mary Nanti kita lihat dari komen ini ya Aku kasih rumah ke Mary Itu Sesekarang Atau nanti tunggu Mary Nikah dulu Supaya Kalau takutnya kan Kalau kasih di rumah Sekarang rumahnya dijual Dia kasih ke orang lain Amin Amin Ya gak ini kan gue Tunggu komen dulu Iya ya enggak Bos kan bilang Kalau yang dikasih bos Dijual gitu Itu amanat Hempon aja saya dikasih bos Kalau udah ini saya kasih ponakan Nah itu dikasih Ya kan dikasih Bukan dijual Bagus-bagus Jadi Tolong komen Gimana nih Mary Tapi kalau gue kasih lu rumah Nanti yang lain ada cemburu Yang ada apa mesti cemburu Saya kan mengabdi sama bos Udah dari dulu-dulu Yang lain udah pada dapet Mang Adin Iya Udah belum Mang Adin Mangkus udah Udah Eh iya kali Gak tau kan Aku tau Nanti gue coba tunggu komen dulu ya Gimana komennya Oke Kenapa sih Muka lu lagi sedih Terus belakangan ini Lagi kusut Terus kenapa sih Ya mungkin dari situ rumah Gak ada pendapat mulu kali bos Terus ada Ada keluarga Ada keluarga juga Yang lagi Ada porakang Oh iya Ada fotonya tuh Tadi Mary kirimin mbak Tapi jangan di itu ya Ibu ku pingsan Oh iya Kenapa sih Ketabrak lah Ketabrak ya Iya ketabrak Kasihnya Kok gak pulang Tadinya sih Kalau ini Ini banget Pulang Tapi Aku pantau dari jauh Ditabrak lari gitu Iya awalnya sih Ditarrak lari Tapi sekarang orangnya Udah Ini Udah Ketangkep Udah lagi di ini Konakannya umur berapa? Umur 14 Apa Kelas 4 SD Madras Aduh kesil mat Aku liat Masih kecil loh Dia naik sepeda Naik sepeda Mau berangkat Sekolah agama gitu Dia kan sekolah SD nya tuh pagi Terus habis johur gitu Kan dia sekolah agama Di pesantren Yang deket rumah gitu Terus itu kejadiannya Sia nih Tadi gue liat fotonya Sedih banget Harus hati-hati lah Kan lu gak punya anak nih Berarti lu gak rasa Konakannya seperti anak lu Kalau saya inget Amap konakan saya yang sekarang Yang kecelakanya Iya Apalagi itu Anak kakak-kakak Kendungku sendiri ya Saya itu dari kemarin Antara Ya kesel gitu ya Aduh Aduh Kenapa kesel Kenapa kesel Ya kesel aja Masih pelakunya itu Kalau Konakanku itu Gak ketemu sama orang Yang pakai mobil itu Mungkin udah gak tau Kayak sekarang itu Seperti apa gitu kan Karena kan Dimintain tolong Ternyata itu Si pelaku itu Yang menabrak itu Dimintain tolong Malah dia kabur Kan Konakanku udah kayak Udah kayak kandel Kelindes gitu Udah aku Begitu-begitu Bunyi mulu Darah udah banyak katanya Terus akhirnya Kita pernah mobil Motor Motor Ibu-ibu Kalau gak salah Itu ibu-ibu Katanya mau belanja Dengernya Ya gitu Artiponakan aku Aku kalau misalnya Ya Allah Kok gak ada etikan baik Gitu ya Udah nabrak Terus udah Udah nabrak Tapi dia Gak mau nolongin Gitu pikirku Ya mungkin di Jakarta doang Orang yang kayak gitu Gitu Yang maksudnya Yang tega lah Gitu Terus udah ketemu Gimana Kan dia udah kaburin Nabrak Terus ketemunya Gimana Dicarik Ternyata orang kampung Yang dia tempat sekolah itu Dia menyerah Iya dia nyuruh orang Kemarin udah Alhamdulillah katanya Udah dateng ke lurahnya Tadinya Aku tuh dari kemarin Maret Dia tuh selalu Dikita paketan Puls Paketan Data Anakku Sebelum Kita dari itu Man Aku bantuin Bantuin Buping Dia kan Manggilnya Buping kan Ibuku Bantuin Buping Jagain Jagain Badi Buruk Minta pulsa Nomernya Mana Sini Aku kirim Sebelum Kejadian itu Dia selalu Minta pulsa Minta Paket data Gitu Berselang hari Dari Dia sering Minta pulsa Tiba-tiba Aku denger Denger kabar Kalau dia itu Ditabrak Lari Pertamanya Kan belum naku Orangnya itu Karena dari pihak Keluarga Aku udah ada Nyamperin ke situ Dia enggak kok Saya enggak nabrak Katanya anak itu Jatuh sendiri Tapi dengan kondisi Yang seperti tadi Gue liatin ke bos Enggak mungkin kan Kalau cuman jatuh Dari sepeda Sepeda Gowes Dengan posisi Jalan agak menanjak Enggak mungkin Aku enggak mungkin Terus Aku tuh bilang Katanya Yaudah Kalau misalnya Tetap Itu Enggak ketemu Aku mau pulang kampung Aku bilang gitu Eh Alhamdulillah Mungkin orangnya itu Merasa bersalah terus Kali Akhirnya datang ke rumah Klebun Yang ketemu bos waktu itu Itu kan lurahnya kan Yang ke rumah Yang bos lagi ke kampung itu Dia mengakui katanya Datang Ya Alhamdulillah Karena sebelum itu Bapaknya dia Kecelakaan kerja juga Di Kalimantan Bapaknya yang anak ini Baru kemarin Seraja Saya enggak mau ngasih Tahu ibuku Karena ibuku Kalau tahu Orang sekelilingnya Antara ponakan Anak Cucu gitu Pasti ibuku kayak gitu Pingsan Pingsan gitu Teriap Pingsan gitu Kayak gitu Jadi Kemarin tuh Yang tahu Posisi kakakku Tulang ekornya retak Di Kalimantan Itu cuman saya Meponakan saya doang Anaknya kakakku Yang paling tua Jadi senaja itu Enggak ngasih tau ibu Eh ternyata Anaknya kakak yang Cedra yang sakit Kecelakaan di Kalimantan Itu Yang kecelakaan itu Ibuku jadi tahu juga Mudah-mudahan lah Keluar dulu Sehat semuanya Amin Salam Kayaknya pas lu W.A. kan gue langsung Kaget juga Melihatnya Jadi kesehatan Terus Amin Alhamdulillah Yaudah lu jangan sedih-sedih lah Kan gue udah Udah Naikin gajinya Sedikit Nanti naik lagi Rumah kan pasti jadi Kalau gue mau Kalau udah ngomong pasti jadi Amin Mudah-mudahan Ya kan Waktunya aja Mudah-mudahan lu dikasih umat panjang Amin Jadi lu bisa menikmati Rumah lu nanti Sama keluarga Amin Amin Bos Bos juga sehat Sekeluarga Lu gak kerja sama gue Nggak ngomong gigi Sekarang Ya kan saya emang udah ikut Bagigi Nah sekarang udah ngomongin Tadi lu bilang gak ikut gue Tapi percuma Tetap kan ibarat kata Bos yang Kepala keluarga Bos kan yang Bos aku dari dulu Karena kan Ini bos lu sekarang siapa? Ya dua-duanya Adik gigi Bilang kerja Ya tapi kan saya ikut Bagigi kerjanya Lu lebih enak sama gigi Temu gue Sama aja Nggak bisa satu Nggak bisa milihkan Bos dua-duanya sama Bagigi juga baik Bos juga baik Baikan mana Sama dua-duanya Nggak bisa dong Harus pilih Kalau misalnya bagigi dateng kebelanja Ya saya dibelanjain Kalau bagigi makan Enak ya saya juga makan enak Sama yang bos lakuin dulu Sama dua-duanya Sama-sama doyan makan Sama kebaikannya Bener lah Kalau lu minta naik aja Masih Ya sih Kalau gue langsung Kan Iya kan kemarin Saya juga udah ngomong Bos juga udah rempukan ke bagigi Juga sama Belum Gua lupa Gua lupa Enggak selupa Mulu Kalau muat Orang lama Dilupain-lupain Mulu Lu kayaknya cemburu Enggak cemburu Buat buka hati mata bos Aja Tuh Lu dari tadi marah Nangis Ntar marah lagi Udah Lu udah omeli Udah melu Ntar marah lagi Ntar marah me Terima kasih telah menonton!